Intro Selamat datang di Direkturat Topografi Angkatan Darang Tekun, Teliti, Tahan Uji Terima kasih telah menonton! Di topat itu singkatan dari Direkturat Topografi Angkatan Darang Yang merupakan sebagai salah satu badan pelaksana pusat Di tingkat markas besar Angkatan Darang Yang langsung di bawah Kepala Setap Angkatan Darang Tugas pokok di topat itu melaksanakan pembinaan Menyediakan dan menyajikan informasi topografi Dalam rangka mendukung tugas pokok teknik Angkatan Darang Ada pun fungsi-fungsinya mulai daripada survei Pengolahan dan produksi Serta bantuan atau dukungan topografi Contohnya dari Kemp Dagri kita memberikan bantuan personil peralatan maupun kegiatan Melaksanakan investigasi, refixation, dan maintenance Dengan negara Malaysia di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Kita melaksanakan perawatan tuguh batas negara Antara Indonesia dan Malaysia Ini kebetulan di Entikong, di sektor G Kalau kegiatan di lapangannya kami melaksanakan recognize Atau kita visual investigasi Mengetahui sejauh mana patok ini Kondisi patoknya apakah itu rusak Atau kehilang dan sebagainya Oke, clear, cabut Malaysia cabut Sedangkan nanti yang kedua Setelah recognize baru kita melaksanakan Rintisan atau clearing sepanjang lane Jadi antar patok itu harus terlihat Jadi antar patok satu dan patok yang satunya harus terlihat Itu harus kita rintis atau kita clearing Ini kan sempenan ini kan sudah diukur pada belasan tahun yang lepas Kira 20 tahunnya Sekiranya tahun 70-an, ada yang 80-an, 90-an begitu Jadi sempenan ini kan sudah diukur semua Jadi sekarang ini kita untuk kita mau Resurvey Kita mau resurvey balik sempenan ini Batu sempenan ini masih dalam keadaan elok Ataupun sudah berganjak ataupun sebagainya lah Itu tujuannya 277-5125 Setelah kita clearing Kemudian kita melaksanakan demarkasi survei Agar mengetahui apakah yang dibilang hilang itu bisa ditemukan atau tidak Atau bahkan yang ada Yang ada itu apakah dia masih dalam posisinya atau tidak Nah untuk maintenance-nya Untuk maintenance-nya apabila yang rusak Ada dua cara Baik itu replace maupun repair Jadi memperbaiki atau mengganti tuku patas Sudah biasa Pak, kami sudah biasa bergaul dengan Sudah selalu bercampur hampir setiap tahun Memang setiap tahun lah Selalu berjumpa dengan pihak topografi Indonesia di lapangan gitu Jadi kira kita sambil kita bekerja Sambil kita bersembang Sambil seronok lah Pak Bercampur dengan pihak ukurnya Antara Malaysia dengan Indonesia Memang kita sentiasa bekerja sama Di lapangan gitu Pak Sudah biasa dah Kita sentiasa bertemu tahun ini berjumpa Tahun depan berjumpa lagi gitu Pak Tapi memang seronok lah Pak Memang seronok untuk bekerja nih Di hutan ini kita jumpa kan Kalau biasa kita bekerja di pejabat Bila kerja di hutan kira Macam walaupun ada kadang-kadang ada Kesukaran kerja di lapangan itu ada Tapi keserudukannya ada Ya gitu Nah dengan medan yang Yang bervariasi Ada lembah Ada gunung Dan hutan yang lebat Ya lumayan lah Itu Menurutkan tenaga ekstra Kalau apabila jarannya jauh Harus kita bikin satcamp Untuk apa ya Kita menghemat waktu dan tenaga Sehingga Biasanya kita Tim kita bagi dua Jadi separuh kekuatan di basecamp Separuh kekuatan di satcamp Tahap-tahapannya pembuatan satcamp Yaitu Satu kita datang di satu tempat Kemudian Kita tentukan tempatnya Apakah disitu ada air Kemudian ada kayu-kayu yang dibuat satcamp Kemudian tempatnya memenuhi syarat Yaitu antaranya datar Untuk lima orang sampai dengan sepuluh orang Ya kalau kegiatannya Kalau siang ya kita jalan di Ngambil data Ngukur Kalau untuk malam ya Nggak ada kegiatan pak Paling kegiatannya ya Nyantai-nyantai gini aja Kalau mancing dapat ikan Ya bakar ikan Masak Ngobrol-ngobrol Paling dengerin musik Kalau ada sinyal ya Paling Telepon sama keluarga itu aja pak Nggak ada kegiatan lain Terus Anak-anak sehat Kelihatan nggak Ini udah Kadang untuk kita Apa itu Biar awet lah Kadang kan Dorongan logistik itu kan Tidak Tidak bisa lancar pak Makanya kita untuk Mengirit Logistik kita ya Kita cari lauk lah Untuk Tambah energi itu Biasanya mancing Atau kita berburu di hutan Ya kita berdoa lah pak Itu aja intinya Biar kita sama-sama aman Kerjaan juga Apa yang dikembangkan kepada kita Tugas kita itu bisa lancar Kalau di hutan gini Yang banyak ular pak Yang sering datang itu ular Makanya kita pasti bikin parah-parah Ular sama beruang Untuk menghindari bahaya Kita tidak boleh terlalu dekat Dengan pohon Pohon besar Pohon mati Itu takutnya nanti Kalau hujan deras Atau ada angin Kan membahayakan Camp kita Kalau suka dukanya Menjalankan tugas ini Kalau dibilang suka ya Sukanya kita bisa bergaul Dengan pihak Malaysia Jadi pekerja Malaysia Atau pegawai-pekerja Malaysia Yang di JUPEM itu Bisa bergaul dengan kita Jadi begini Agar pekerjaan ini berjalan dengan lancar Tidak ada gangguan Kami tetap komunikasi Tetap kita jaga Sehingga tidak ada timbul Miskomunikasi Dengan pihak Malaysia Walaupun bahasa Berbeda Bahasa Melayu Dengan bahasa Indonesia Tetapi kita Bisa Men-sinkronkan lah Bagaimana sih Kadang kita Berbahasa Inggris Atau kita mengikuti Gaya logat Melayu Atau bahkan mereka juga Mengikuti Gaya bahasa Indonesia Jadi sama-sama mengisi gitu Selamat pagi 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 Jualan Jatah Para anggota sekalian Pada pagi hari ini Satuan kita mendapat Tugas untuk melaksanakan Pemetaan di area Kambalan Kompleks Jadi kembali lagi Sesuai dengan tugas pokok Topografi Angkatan Darat Bahwa pada dasarnya Kita ini Menyediakan Dan menyajikan Informasi topografi Dalam rangka mendukung Tugas pokok TNI Angkatan Darat Dalam operasi militer Perang Maupun operasi militer Selain perang Sesuai dengan Tupoksinya Kita ya Kita menyiapkan Peta itu sendiri Kemudian juga Kita Membantu Untuk Menganalisa Medan Atau geografi Di sekitar Daerah operasi Siap Terkoneksi Kemudian juga Ikut memonitoring Pergerakan Baik pasukan Kita sendiri Maupun Kemungkinan Kemungkinan Dari pergerakan Para teroris Di lapangan itu sendiri Jadi Prinsipnya Kita membantu Dalam rangka Memberikan analisa Kepada user Selain melaksanakan Survei pemetaan Kemampuan survei Personel Dan peralatan topografi Juga bisa dimanfaatkan Dalam operasi militer Maupun operasi Selain perang Foto udara adalah Pengambilan foto Melalui wahana udara Yaitu kami Menggunakan pesawat Fixing yang ada Di belakang saya ini Tujuan dilakukan Foto udara adalah Pengambilan data Secara up to date Yang paling terbaru Hasil daripada Foto udara Yang kami lakukan Yaitu adalah Data yang Terbaru Dan memiliki Resolusi yang tinggi Untuk pemotretan udara Bagaimana dalam tahapan Pemotretan fotogrametris Itu kita menggunakan pesawat Fixing Biasa Ataupun saat ini Kita telah mengadopsi Penggunaan drone Untuk mendapatkan Data foto udara tersebut Banyak faktor yang diperhatikan Yang terutama adalah Medan di depan kita Bahwa pesawat fixing ini Membutuhkan sebuah area Dimana dia memiliki Ground clearance Yang cukup Salah satunya Kita contohkan disini Disini Kita memiliki Ground clearance 100 meter ke depan Tidak ada halangan Banyak faktor Yang menyebabkan Tidak bisa terbang Yang pertama adalah Kita ada kesalahan Dalam instalasi Daripada si pesawat Kemudian yang kedua Ada human error Kemudian yang ketiga Faktor angin disini Memang sangat Paling berpengaruh Menurut saya bahwa Titik tolak awal itu Angin sangat membantu Untuk mendapatkan Kecepatan awal Untuk itu Terkadang kita menggunakan Alat bantu Mitos-mitos Yaitu menggunakan Siul-siulan Ataupun menggunakan Kita melempar Daripada Rumput-rumput Yang ada di sekitar Supaya angin itu datang Foto-foto ini Sebagai identifikasi Sebagai bahan pertimbangan Penguasaan medan Bagi pasukan tempur Yang akan menggunakannya Jadi kemampuan drone survey Kami juga dimanfaatkan Dalam operasi Tinombala Untuk melakukan Investigasi intelijen Terhadap informasi intelijen Yang didapat oleh Pasukan di darat Tentang kondisi medan Kondisi Di posisi Yang ditemukan Ada Gelombolan Orang tidak dikenal Bersenjata Yang melakukan gangguan Keamanan Kemudian setelah didapat datanya Baik itu menggunakan Pemotretan udara Maupun Pengambilan video Itu dilakukan Analisa Oleh tim intelijen Sesuai dengan informasi Yang sudah kita dapat Dari drone yang kita gunakan Nah disanalah pada saat Periksaan lapangan Tim dari DITOPAT Melakukan Pemeriksaan Detail-detail medan Yang ada di lapangan Memastikan Namanya sesuai Posisinya sesuai Kemudian Mengecek kebenaran Bahwa Objek yang ada Di dalam Petai tersebut Memang ada di lapangannya Kita harus menurut jalan-jalan yang lain Karena sambil kita mengambil data Nah disanalah pada saat Pemeriksaan lapangan Tim dari DITOPAT Melakukan Pemeriksaan Detail-detail medan Yang ada di lapangan Memastikan Namanya sesuai Posisinya sesuai Kemudian Mengecek Kebenaran bahwa Objek yang ada Di dalam Petai tersebut Memang ada di lapangannya Koordinatnya 20 55 20 55 56 24 56 24 Ya Sekarang di depan ada Pertigaan Kejubatan Setelah itu Sudah lanjut ke sana Oke lanjut Lanjut Biasanya Karena Adanya kegiatan manusia Di permukaan bumi Bisa saja Hasil foto udara kita Tidak valid Dengan kondisi di lapangan Kanan kiri Perkebunan coklat Maka itulah perlu dilakukan Pemeriksaan lapangan Untuk mendapatkan Data yang valid Dari Objek atau informasi Yang ada Dalam peta Oke kita cek Nah ternyata Di peta ini Belum ada Perkebunan coklat Maka kita akan Masukkan Batas-batas Perkebunan coklat Setiap Instan topografi Yang berangkat Ke lapangan Harus punya Kemampuan-kemampuan Untuk melintasi Semua medan tersebut Mulai dari Mungkin Montainering Termasuk juga Berenang Untuk menjaga Kemungkinan Hal yang tidak diinginkan Sehingga dia bisa mendatangi Setiap objek yang ada Di permukaan bumi Yang sedang kita petakan Terima kasih telah menonton Dulu kita itu Di topat itu Membuat peta Topografi Dengan skala 1-2 ribu itu Sendiri Namun sesuai dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 2011 Tentang Badan informasi Geospasial Dimana Di antaranya Bahwa Pembuatan peta Itu Dikerjakan secara Terpusat oleh Badan informasi Geospasial Big Sehingga saat ini Ditopat Membuat peta tematik Peta topografi Untuk kepentingan TNI Apun TNI angkatan darat Kami di bidang Subdit bin lah data top Itu salah satu Bagian dari Direktura topografi Yang bergugas Menyelenggarakan Dan melaksanakan Pengolahan data Topografi Baik berupa data Spasial maupun Non-spasial Untuk Produk Topografi Komat Komat sangat dibutuhkan Di bagian kami Karena Diperlukan ketekunan Dan ketelitian Mas Sesuai dengan motto kami Yaitu Tekun Teliti Tahan Iji Jadi sebelum Kita melaksanakan Pemeriksaan lapangan Kita harus membawa Peta manuskrip Yaitu peta kerja Dimana peta kerja ini Dibawa ke lapangan Dalam arti Ini Datanya ini Mungkin ada perubahan Di lapangan Kemudian Hasil dari lapangan itu Yang namanya Pemeriksaan lapangan Nanti proses selanjutnya Yaitu di Pemisahan warna Yang namanya Di bagian kartografi Ini seperti yang kita lihat disini Ini merupakan Peta citra Peta citra disini Merupakan hasil dari Tampangan dari Hasil citra satelit Yang ada di Permukaan bumi Kemudian Dari citra satelit itu Kita gambarkan Pada bentuk peta tersebut Ini merupakan peta Yang berskala 1 banding 25 ribu Peta disini Tampilannya Mirip seperti Keadaan aslinya Artinya Jika ada tampilan Seperti sawah Ataupun rumah Dapat kita lihat Seperti aslinya Yang ada di Permukaan bumi Berbeda dengan Peta Yang garis Peta garis itu Hanya berupa Simbol-simbol Jadi produk Dari Ditopat itu Adalah Peta Peta topografi Skala 150 ribu Kemudian juga Peta tematik Peta digital Saya mengajak Kepada para pemuda Indonesia Yang memiliki Latar belakang Pendidikan Geodesi Geografi Geologi Grafika Dan informatika Untuk menjadi Prajurit TNI Angkatan Darat Prajurit Gensurta Pertugas Kelamedan Hutan Gudung Lampak Perbatasan Sambil Di garis Dopan Pato di garis Mata Rejurit Siap Tugas Peta JPS Tentu Kasasana Menuju Perbatasan Dan Pertusa Prayan Dan Pertusa 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 Sambil Pertusa Pertusa Balondak Download Pertusa JPS Terima kasih.